halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berhati-hati sama update-update mimin iklannya jangan diskip ujian mimin oke ah ini kelanjutannya capture 456 nih di sini mimin dapetnya aja ya guys di sini sih Feng Shui ngasih tahu nih nona wireless lebih baik buat pengaturannya lebih awal jika Izuha benar-benar datang dan melakukan perhitungan maksudnya gitu kagap apakah kamu melupakan sesuatu katanya aku adalah pemimpin virus lalien skapinya gitu guys bahkan jika aku tidak tahu bahwa Izuha akan membunuhku tidak akan mudah baginya untuk menyentuhku katanya gitu apalagi sekarang sudah tahu punya gitu guys Kak Feng apakah kamu mencari kami mari kita kembali ke aliansi ada sesuatu yang aku perlu atur kamu atur gitu katanya gitu guys dalam waktu yang sangat singkat aku melakukan banyak penerapan katanya gitu guys verus alien saat ini mudah untuk dimasukin namun sulit untuk ditinggalkan Kak Feng meskipun kami telah melakukan banyak persiapan pembunuhnya tidak akan sebodoh itu untuk membobol verus aliens dan membunuhmu bukan katanya gitu guys Hai ini sepertinya masuk akal sulit untuk mengatakannya lagi pula orang dengan IQ mereka tidak berpikir dengan cara yang sama denganku katanya gitu guys agak kecil bisakah kamu meretas ponsel Yizuhai untuk mengetahui dimana dia berada sekarang coba lihat lebih jauh hai 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 orang ini benar-benar gila dia datang ke maskar besar virus aliens untuk membunuh kak feng katanya gitu kak Feng apakah kamu membutuhkan aku untuk mengurusnya katanya tidak perlu keluar tetaplah di sini katanya gitu guys hai 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 ini dia sodaraku kata ya gitu guys pasti izuhai masuk bingung kan dia kakakku kenapa kamu lambat sekali kamu tinggal naik lift saja tangga apa yang kamu naiki seperti itu sepertinya ada yang salah semuanya ada disini aku datang dan melihat apakah tidak terjadi apa-apa kalian urus-urusanmu dulu dia mau balik nih selamat menikmati selamat menikmati bos terkenal apakah kamu bercanda katanya gitu guys beraninya kamu kamu sudah berada disini untuk menyakitiku bahkan sebelum aku melakukan apapun katanya apakah ini tempat dimana seorang ditakdikan untuk mati tanpa kuburan katanya gitu guys izuhai ini tali untukmu katanya si feng shui ini guys bingung kan dia apa maksudnya katanya gitu berhentilah berbicara omong kosong dan lebih sadar jangan menunggu sampai para palawan-palawan saliens berkumpul aku kawati mereka tidak akan begitu lembut katanya gitu sialan kamu gagap kamu benar-benar membantu orang lain bermain denganku katanya gitu menyenangkan bermain denganmu tetapi kamu tidak harus bertanggung jawab untuk bermain denganmu katanya gitu maksudnya aku gak bertanggung jawab biarkan aku mengikat diriku lucuan internasional apa yang kamu buat ini merupakan penghinaan yang tidak terhormat untukku katanya gitu guys bagiku hanya ada dua macam tugas ya satu sukses yang satu lainnya gagal jika kamu ingin aku mengikat diriku sendiri tidak mungkin katanya gitu guys oh kamu masih memiliki temperament yang buruk jika kamu tidak melakukan sendiri kami akan membantumu katanya gitu guys aku bisa melakukan pekerjaan kasar ini sendiri jangan melelahkan dirimu semuanya katanya gitu guys bukankah kamu seorang pembunuh papa natas seharusnya kamu merasa terhina dan tidak sopan jika ada yang kamu mengikat diri sendiri katanya gitu guys terus terkenal lihat apa yang kamu katakan kakak ini sudah berlalu lagi pula yang penting aku suka dihina katanya gitu guys agak lain emang ini dia oke kalian semua keluar baiklah kak Feng berhati-hati lah katanya gitu guys bagaimana perasaanmu ah perbuatan jahatmu sebenarnya membantu bos terkenal berurusan denganku katakan padaku berapa harga yang kamu kenakan pada bos terkenal katanya gitu guys ya kamu sekarang adalah pemimpin various alliance aku dianggap sebagai anggota keluargani jika aku membantumu berapa harga yang kamu memberikan padaku katanya gitu aku masih memikirkan kenapa Feng Shui bisa berintegrasi ke dalam tim namelessly ternyata orang-orang satu pemikiran gitu loh guys masalah uang bukan waktu yang tepat untuk dibicarakan sekarang tunda dulu nanti oke katanya gitu guys Izuhai kamu sangat berani beraninya kamu melakukan hal jahat dan tidak bermoral aku punya bukti video tentang perbuatanmu aku akan beritahu kapten dan membiarkan dia menghukummu katanya gitu guys ini masih rembat mukanya Feng Shui beraninya kamu meniruku dan gagap katanya gitu lagi belajar apa yang masih kamu pelajari katanya gitu berapa usiamu sekarang saya belajar ngomong aku salah oke jika ada yang kamu inginkan katakan jangan beritahu kapten jika kamu memberitahu kapten kamu tidak akan memberiku cara untuk bertahan hidup katanya gitu guys aku bilang kamu otak babi tapi kamu tetap tidak mengakuinya dengarkan Nelinglong dan si palsu itu mereka memintamu mati kenapa kamu tidak mati ya sekalian palsu bingung dia dia gak tahu sebenarnya oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 selamat menikmati